Rumah mewahnya viral di Medsos, Kepala Bea Cukai Makassar jadi sorotan. Video rumah mewah bak istana milik Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono di kompleks wisata legenda Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun Medsos anak dan istri Adi pun langsung terkunci atau di private. Andi juga dikabarkan tengah diperiksa oleh Kementerian Keuangan terkait kepemilikan harta fantastis senilai 13,7 miliar rupiah. Ia sudah dipanggil ke pusat untuk melakukan klarifikasi. Soal hasilnya, belum kita tahu ini seperti apa, kata Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulbaksel Nugroho ketika dikonfirmasi via telepon selularnya. Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Menurut Nugroho, selama Andi Pramono bertugas di Makassar sebagai Kepala Bea dan Cukai Makassar, kinerja sangat bagus. Namun, dirinya mengaku masih menunggu hasil klarifikasi terkait kepemilikan harta fantastis itu. Hasilnya ada di pusat, bukan di Kanwil. Kinerja Andi ini sangat baik, ujarnya. Nugroho mengungkapkan bahwa putri Andi Pramono merupakan selebgram. Anaknya memang selebgram yang dapat uang dari endor seproduk, jelasnya. Dikutip dari LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 16 Februari tahun 2022, Andi memiliki harta sebanyak 13,7 miliar rupiah dan tanpa utang. Dari total harta tersebut, sebanyak 6,9 miliar rupiah berupa tanah dan bangunan yang ada di beberapa kota, seperti Batam, Bogor, Salatiga, Jakarta, Banyu Asin, Karimun, dan Cianjur. Kemudian, 1,8 miliar rupiah berupa alat transportasi, dan 706,5 juta rupiah berupa harta bergerak lainnya. Selanjutnya, 2,9 miliar rupiah berupa surat berharga serta 1,2 miliar rupiah berupa kas dan setara kas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!